Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah huruf depan di world menjadi kapital. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat tulisan 3D di PowerPoint. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi untuk membuat tulisan yang sama rata jadi setiap huruf di depan kalimatnya itu huruf kapital semua, kita bisa merubahnya dengan cara merubah case dari word. Jadi case tulisan di word itu. Bagaimana caranya? Caranya mudah banget teman-teman. Contohnya disini saya sudah menyiapkan tulisan yang nanti akan saya coba ubah. Jika teman-teman lihat untuk satu kalimat ini, itu hurufnya huruf kapital semua ya. Nah, jika kita ingin merubahnya menjadi huruf depannya saja yang kapital, teman-teman bisa klik pada bagian menu home ini, yaitu dia bagian change case. Jadi case-nya kita ubah ya teman-teman. Disini untuk yang huruf depannya saja itu adalah yang ini dia. Kalau yang atas ini untuk sentence, jadi hanya huruf di depan kalimatnya saja ya teman-teman. Yang huruf kapital. Lalu kita blok lagi, coba kita blok lagi. Kita pilih lagi. Untuk yang bawahnya ini, lowercase, itu semuanya berubah menjadi huruf kecil. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita pilih yang bawahnya, uppercase, semuanya berubah menjadi huruf kapital, teman-teman. Selanjutnya, kita pilih yang di bagian capitalize each word. Nah, ini baru setiap huruf depan di setiap katanya, itu dia berubah menjadi huruf kapital. Bisa teman-teman lihat, mulai dari huruf C, S, K, dan yang selanjutnya, itu huruf depannya itu kapital ya. Dan di bawahnya ini adalah kebalikannya, teman-teman. Huruf depannya itu kecil, sedangkan huruf-huruf yang di belakang selanjutnya, itu huruf besar semua. Jadi, buat teman-teman yang ingin merubahnya, itu teman-teman nggak perlu lagi ya. Kayak teman-teman hapus, lalu teman-teman ketik ulang. Mungkin buat teman-teman yang masih pengguna baru di sini, teman-teman bisa dengan cara merubah case-nya itu tadi di bagian menu yang ini tadi. Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara merubah huruf depan menjadi kapital di word. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.